Intro Hai semua, jumpa lagi di Doppoli Uni Di video kali ini saya berbagi resep selesri kaya pandan Ini mudah sekali membuatnya, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit Dengan 3 bahan utama saja, yaitu santan instan, kuning telur, dan gula Kita bisa membuat selesri kaya pandan sewaktu-waktu di rumah Selain saya berbagi resep dan cara membuat selesri kaya pandan Di video kali ini saya juga akan memberikan info terbaru Yang mungkin bermanfaat buat teman-teman di rumah Tonton sampai habis ya Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Pertama-tama kita siapkan 3 kuning telur Ini boleh ditambah 1 kuning telur lagi Sesuai selera Kocok kuning telur hingga merata Kemudian siapkan juga 1 sendok makan tepung maizema Beri 1 sendok makan air Kemudian aduk rata Tuangkan 1 bungkus santan instan 200 ml ke dalam panci Ini saya beri sedikit air Supaya sisa santannya bisa larut Tambahkan pasta pandan secukupnya Saya pakai seujung sendok teh Kemudian larutkan di santannya Masak santan dan gula 125 gram Dengan api kecil Setelah mulai mendidih Masukkan kuning telur sedikit demi sedikit Dan aduk merata saat menuangkannya Masukkan 5 hingga 6 lembar daun pandan Diikat simpul Aduk merata kembali Harumnya sudah mulai tercium Tambahkan 1,4 sendok teh garam Boleh ditambah Vanilla ekstrak 1 tetes Supaya lebih wangi Kemudian aduk hingga mengental Boleh dicoba Jika dirasa sudah pas Manis dan gurihnya Kita ambil daun pandannya Kemudian tuangkan larutan tepuk maizena Aduk merata kembali Nah hingga teksturnya menjadi seperti ini ya Matikan apinya Biarkan hingga dingin Setelah dingin Selainnya saya tuang di mangkuk Tekstur selainnya menjadi lebih pekat Saat kondisinya dingin Ini cocok untuk olesan roti Ataupun isian roti Dan bisa juga dihidangkan dengan bakpok kapit Nah saya coba dulu Rasanya manis dan gurih serta wanginya pas Gampang sekali kan membuatnya Nah selain cara membuat selai seri kaya pandan Di video kali ini Saya juga ingin berbagi info Buat teman-teman di rumah Yang mungkin punya bisnis rumahan Di tengah pandemi seperti ini Ada aplikasi baru Yaitu aplikasi toko Yang dapat memberikan solusi untuk kita Dimana kita bisa membuat toko online Dalam waktu singkat Sekitar 15 detik Jadi Toko hadir untuk membantu masyarakat Yang ingin membuat bisnis online Dengan mudah dan gratis Tanpa komisi Toko bukan semacam e-commerce ya Dengan memiliki akun toko Akan memudahkan kita Untuk mengelola produk Menambahkan foto produk Ataupun detail keterangannya Bisa mengubah harga sewaktu-waktu Dan mengupdate jumlah stok yang ada Nah kita dapat membagikan link toko kita Melalui akun media sosial kita Yaitu Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp Langsung saja ya Saya coba buat toko online di aplikasi toko Pertama buka playstore Cari aplikasi toko Dengan tulisan dobel K Lalu install toko online shop Setelah terinstall Kemudian kita klik open atau buka Masukkan nomor WhatsApp Kemudian pilih kode OTP Via WhatsApp ataupun via SMS Saya pilih dikirim via SMS Lalu masukkan kode OTP Yang sudah dikirim melalui SMS Klik verifikasi nomor saya Lalu masukkan nama tokomu Misalnya saya tulis dapur leoni Untuk tipe bisnis saya pilih makanan dan minuman Tambahkan alamat bisnis Kemudian klik simpan Kemudian klik buatkan toko saya Setelah muncul tampilan seperti ini Kita bisa menambahkan produk Klik tambahkan produk Kemudian upload foto produknya Lalu masukkan nama produk Saya ketik dakpau Tambahkan kategori produk Saya tambahkan kategori bakpau Kemudian simpan Masukkan harga produk Serta cantumkan deskripsinya di kolom deskripsi Kemudian klik tambahkan produk Setelah muncul tampilan seperti ini Pilih gaya tampilan produk Dalam bentuk daftar ataupun kolom Saya pilih kolom Kemudian simpan Step kedua Bagikan link online shop kamu Agar pelangganmu dapat melihat katalog produk Dengan klik bagikan tautan Untuk melihat produk yang telah kita upload Kita bisa klik di menu katalog Ini produk yang tadi saya upload Kemudian kita bisa bagikan produk yang telah kita upload Dengan klik tanda bagikan Ini juga bisa diedit Baik dari segi harga ataupun deskripsinya Tinggal klik saja di bagian dakpau Mudah sekali ya Cara membuat toko online di toko Hanya melalui handphone Nah semoga info ini bermanfaat Buat teman-teman yang memiliki bisnis online rumahan Sehingga meminimalisir kita Bertemu dengan customer di era pandemi ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih